Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini kita akan membagikan berbagai soal-soal seleksi PPK dan PPS berdasarkan PKBU tahun 2022 yang beberapa hari yang lalu baru dirilis. Oke, baiklah. Marilah kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Kumpulan soal-soal seleksi PPK dan PPS tahun 2022 berdasarkan PKBU nomor 8 tahun 2022. Kita masuk soal yang pertama, apa yang dimaksud pemilu berdasarkan PKBU nomor 8 tahun 2022? Ya, yang dimaksud dengan pemilu berdasarkan PKBU nomor 8 tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan badan ad hoc berdasarkan PKBU tahun 2022? Ya, yang dimaksud badan ad hoc berdasarkan PKBU nomor 8 tahun 2022 ini ditegaskan pada pasal 1 ayat ke-6 yang menjelaskan bahwa badan ad hoc adalah anggota dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan atau PPK anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara atau PPS kemudian kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS panitia pemilihan luar negeri kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri panitia pemutakhiran data pemilih atau petugas pemutakhiran data pemilih panitia pemutakhiran data pemilih luar negeri dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu yang dimaksud dengan badan ad hoc pertanyaan selanjutnya siapa saja yang termasuk dalam badan ad hoc penyelenggara pemilu dalam negeri? menurut pasal 2 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2022 menyatakan bahwa badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri adalah yang pertama dari PPK PPS KPPS dan Pantarli soal berikutnya apa saja tugas PPK dalam penyelenggaraan pemilu menurut pasal 7 ayat pertama PKPU nomor 8 tahun 2022 ya menurut pasal 7 ayat pertama PKPU nomor 8 tahun 2022 PPK bertugas A. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota B. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota C. melakukan dan mengumpungkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota atau DPRD Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi para peserta pemilu kemudian D. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya E. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan mewenang PPK kepada masyarakat F. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan G. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan soal berikutnya yang dimaksud dengan tugas PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota adalah ya disini ditegaskan dalam pasal 7 ayat kedua dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 tugas PPK dilaksanakan dengan A. menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Kota B. menerima dan menyerahkan laporan antar laporan daftar nama Pantarli C. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah D. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada KPU Kabupaten Kota E. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara F. menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu F. panwaslu kecamatan dan KPU Kabupaten Kota kemudian yang G. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungan jawab pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara soal berikutnya dalam pelaksanaan pemilihan apa saja yang menjadi tugas, wawenang, dan kewajiban dari PPK jawabannya adalah berdasarkan pasal 8 ayat pertama PKPU nomor 8 tahun 2022 yang berbunyi bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan tugas, wawenang, dan kewajiban PPK meliputi A. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakiran data pemilih daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap B. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota kepada KPU Kabupaten Kota E. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya F. melakukan rekaputilasi hasil penghitungan suara bagaimana yang dimaksud dalam huruf E dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panwaslu kecamatan kemudian yang G. mengumumkan hasil rekapitulasi bagian H. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan I. menyerahkan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan panwaslu kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota J. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan K. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya L. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan M. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat N. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan M. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Soal berikutnya Apa saja yang menjadi tugas dari PPS? Berdasarkan pasal 18 ayat pertama PKPU nomor 8 tahun 2022 yang berbunyi Dalam penyelenggaraan pemilu, PPS bertugas A. mengumumkan daftar pemilih sementara B. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara C. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara D. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK E. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK Kemudian F. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya G. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK H. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya I. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan mewenang PPS kepada masyarakat J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Oke, soal berikutnya Apa saja yang menjadi wewenang PPS? Berdasarkan pasal 18 ayat ketiga, PKPU nomor 8 tahun 2022 PPS mempunyai wewenang yaitu A. membentuk KPPS B. mengangkat pantarlih C. menetapkan hasil pembaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap D. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan poin E. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Soal berikutnya Dalam hal penyelenggaraan pemilihan apa saja yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajipan dari PPS? Menurut pasal 19 PKPU nomor 8 tahun 2022 bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan tugas, wewenang, dan kewajipan PPS yaitu meliputi A. membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemutakiran data pemilih daftar pemilih sementara daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap B. membentuk KPPS C. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan D. mengusulkan calon pantarlih kepada KPU Kabupaten Kota mengumumkan daftar pemilih F. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara G. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara H. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf G untuk daftar pemilih tetap I. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf H dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK J. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK kemudian K. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK L. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya M. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel N. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPS O. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL P. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya K. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat R. membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan kecuali dalam hal penghitungan suara S. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir T. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Oke, baiklah kawan-kawan sekalian Sampai disini dulu belajar kita Berkait kumpulan soal seleksi PPK dan PPS berdasarkan PKPU yang terbaru Tahun 2022 Kita akan lanjut ke bagian kedua Dan semoga belajar kita dalam video ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton